Jangan lupa dikuit-kuit pokoknya Assalamualaikum hai hai Dari ketinggian 1500 kaki di atas permukaan laut Saya menyapa penonton tercinta semua Apa kabar? Eh saya tinggi banget ya Dimana sih saya ini? Seperti di judul Saya lagi ada di kebun rahasianya si Mami Kok rahasi ya? Karena kebunnya ini nyempil penonton Di antara ruangan-ruangan Di bagian belakang rumah Mami Supaya tetap bisa bercocok tanam Space yang ada tetap dimanfaatkan Tapi tetap ya Dengan memperhatikan kondisi Ada yang digantung Ada juga yang tetap berada di dalam pot Kalau ada yang nanya kebun rahasia ini indoor atau outdoor? Ini indoor saya Tapi tanaman-tanaman Mami Tetap dapat sirkulasi udara Dan cahaya matahari Nah itu yang gelap adalah Ruang penyimpanan atau budang Sebelahnya adalah laundry area Dan disitulah tempat dari anggrek-anggrek di kebun rahasia Eh ada sih Mbak Mbak-mbak boleh nanya-nanya dulu enggak Mbak? Boleh Silahkan malam Mau nanya ke apa? Ini loh Mbak Saya kan orang baru Mbak Disini Pengen nanya Kalau mau ke kebun yang dibawa itu lewatnya mana Mbak? Oh lewatnya kemana Harus puter dulu Puter kemana? Puter langsung merah Kan ada lewat sini Oh lewat situ ya Iya Oh diantar ya Biar enggak nyasar ya Oke Makasih Mbak Nah saya sekarang sudah turun langsung menjejak bunyi Untuk melihat koleksi anggrek mami Yang digantung ini adalah jenis anggrek panda Kalau yang ini Jenis drama dari panda juga penonton Bunganya menjulur ke bawah Warnanya agak kemerah-merahan Coklat kemerah-merahan Bisa kita lihat ya Yang di bawah Masih kuncup Belum berkembang Seperti yang bagian atas Mungkin karena Bunganya menjulur ke bawah Memang baiknya digantung ya Anggrek jenis ini Kalau yang ini Bukan yang digantung Tapi yang berada di dalam pot penonton Ini adalah jenis dari dendrobium Di sisi sebelah yang lain Ada beberapa anggrek dalam pot yang berjejar rapi di atas rak besi Di antaranya adalah anggrek dendrobium Dan yang ini Yang kita lihat ini adalah Dendrobium jenis fatahila Bunganya menjulur ke bawah Kalau yang ini Semua udah pada tau ya Populer banget Soalnya Anggrek bulan Dari-dari Saya cuma ngobrol sama penonton Cari mami yuk Sambil mau nanya Mam Kenapa sih tempat ini Kok dijadiin tempat anggrek Ada kalanya Cahaya yang dibutuhkan anggrek itu Berapa persen Di sini saya lihat Cukup Tempat dari Itu Itu anggrek ini Jadi tempat ini Sudah berkembangnya cepat Tempat ini Sesuai Sesuai lah Cukup Dengan Yang dibutuhkan anggrek ya Yang dibutuhkan anggrek Cukup sekali Tidak berdugikan Tidak kurang Setelah lah Raga Mami Merawat anggrek-anggreknya Dengan menambahkan Potongan cangkang telur Sebagai protein Eh mam Bilang dong Sama penontonnya Jangan lupa subscribe ya Nah Ini yang penting itu ya Apa yang penting Di Jangan lupa Di ini Di Jangan lupa Enggak Jangan lupa di Quick-quick Oke penonton Itu tadi Sekilas info Dari kebun rahasia Si Mami Jangan lupa Subscribe Like Comment And share ya Semoga meninspirasi Don't worry Tetaplah berbunga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax